Lalu saham Indonesia Raya Lalu saham Indonesia 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 Dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029 Dengan rahmat Tuhan Yama Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang dan seterusnya Lalu saham Indonesia Lalu saham Indonesia Menteri Koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan Menteri Sekretaris Negara Lalu saham Indonesia Lalu saham Indonesia Lalu saham Indonesia Menteri Kebudayaan Lalu saham Indonesia Menteri 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 Menteri, Menteri Perdagangan SIP Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman 29 Yandri Susanto SPT MPD Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 30 MIP Ditah Suryanegara MA Menteri Transmigrasi 31 Dudi Purwagandhi SH Menteri Perhubungan 32 Miutia Viada Hafid Basler Engineering MIB Menteri Komunikasi dan Digital 33 Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP Menteri Pertanian 34 Raja Juli Antoni PSD Menteri Kehutanan 35 Sak Iwahyu Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan 36 Nusron Wahid MSI Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional 37 Prof. Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 38 Rini Widiantini SH MPM Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 39 Erick Tohir Menteri Badan Usaha Milik Negara 40 Dr. Wihaji MPD Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 41 Dr. Hanif Faisal Norovic MP Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 42 Rosan Perkasa Roslani Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Muldar 43 Budi Ari Setiadi MSI Menteri Kooperasi 44 Maman Adubrahman ST Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah 45 Widianti Putri PSC Menteri Pariwisata 46 Teuku Rifki Harjah Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif 47 Arifatul Khoit I Fawzi MSI Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 48 Abde Nandito Aryotejo SH Menteri Pemuda dan Olahraga Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024 Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Supianto Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 135B Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Jasa Agung Republik Indonesia Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan dan seterusnya Kesatu Mengangkat Profesor Dr. H. Sanityar Burhanuddin SHMM Sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia Dan kepada yang bersangkutan Diberikan hak keuangan Dan fasilitas lainnya Sesuai yang diberikan kepada Menteri Negara Kedua dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Oktober 2024 Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Supianto Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 134B Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan dan seterusnya Kesatu dan seterusnya Kepala Badan Intelijen Negara Kepala Badan Intelijen Negara Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 137B Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepesidenan Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan dan seterusnya Kesatu Mengangkat masing-masing Satu Lieutenant General Purnang Wirawan H. Anto M. Putranto Sebagai Kepala Staf Kepesidenan Dua Dr. Mohamad Kodori MA Sebagai Wakil Kepala Staf Kepesidenan Kedua dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Oktober 2024 Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepesidenan Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan dan seterusnya Kesatu dan seterusnya Kedua Mengangkat Hasan Nasbi Sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepesidenan Dan kepada Yang bersangkutan Diberikan hak keuangan Dan fasilitas lainnya Setingkat Menteri Ketiga dan seterusnya Ketiga dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Oktober 2024 Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 B Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan dan seterusnya Kesatu Terhitung Sejak saat Pelantikan Mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Dan kepada Yang bersangkutan Diberikan Hak keuangan Dan Fasilitas Selainnya Sesuai Dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kedua Dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Oktober 2024 Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto Rohaniwan dimohon Menuju tempat Yang telah ditentukan Pengambilan Sumpah Janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 2029 Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Badan Intelijen Negara Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Oleh Presiden Republik Indonesia Sebelum Saya Mengambil Sumpah Janji Berkenaan Dengan Pengangatan Saudara-saudara Sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 2029 Sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia Sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Sebagai Kepala Staf Kepresidenan Sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan Sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Dan Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Terlebih Dahulu Saya Akan Bertanya Kepada Saudara-saudara Bersediakah Saudara-saudara Untuk Diambil Sumpah Janji Menurut Agama Masing-masing Bersedia Apabila Demikian Harap Mengikuti Dan Mengulangi Kata-kata Saya Bagi Saudara-saudara Yang beragama Islam Demi Allah Saya Bersumpah Demi Allah Saya Bersumpah Bagi Saudara-saudara Yang beragama Kristen Dan Katolik Demi Tuhan Saya Berjanji Demi Tuhan Saya Berjanji Selanjutnya Secara Bersama-sama Harap Mengikuti Dan Mengulangi Kata-kata Saya Bahwa Saya Bahwa Saya Akan Setia Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Akan Menjalankan Segala Peraturan Perundang-Undangan Dengan Seluruh-selurusnya Demi Dharma Bakti Saya Kepada Bangsa Dan Negara Bahwa Saya Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Akan Menjunjung Tinggi Etika Jabatan Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Bagi Saudara-saudara Yang Beragama Kristen Dan Katolik Kiranya Tuhan Menolong Saya Kiranya Tuhan Menolong Saya Rohaniwan Dimohon Kembali Ketempat Semula Persiapan Penandatanganan Berita Acara Kepada Jenderal Polisi Penawirawan Budi Gunawan Dimohon Menuju Meja Penandatanganan Kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Dimohon Menuju Meja Penandatanganan Penandatanganan Berita Acara 1 Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan Bidang 2 Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi Dan Pemasyarakatan Bidang 4 Profesor Dr. Pratikno Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan 5 Dr. 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 Agus Harimurti Yudhoyono Sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan Enam Doktor Randes Haji Abdul Muhamin Iskandar Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tujuh Bapak Zulkifli Hasan Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 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 Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu kebangunan kebangunan kembali ke tempat semula. Lagu kebangsaan Indonesia Raya Pembangunan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selfie Ananda diikuti oleh undangan lainnya selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Zulkifli Hasan, Menko Pembedaan Masyarakat Mohamin Iskandar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudeno, dan Menko PMK Pratikno. Terima kasih. Atau Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih. Terima kasih. Tentunya pemirsa dalam proses pelantikan tadi juga turut dihadiri sejumlah tamu undangan baik dari legislatif, ketua DPR-MPR, dan juga dari seluruh tamu undangan yang lain seperti ketua DPD juga turut hadir. Dan tentunya ini merupakan suatu hal yang dinantikan, dimana kemarin sudah dilaksanakan sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen Sayang Jakarta. Presiden saat ini Prabu Subianto dan Wakil Presiden Giberan Rakabumi Ngeraka resmi dilantik dan turut memeriakan adanya proses dari kepulangan Presiden ketujuh sebelumnya, Joko Widodo. Dan semalam juga dari Presiden Prabu Subianto telah mengumumkan sejumlah nama menteri dan wakil menterinya serta kepala badan yang ada. Tentunya kalau bila dilihat pemirsa, nama-nama yang dilantik oleh Presiden Prabu Subianto saat ini juga diisi oleh nama-nama menteri yang berasal dari Kabinet Indonesia Maju atau dari pemerintahan Joko Widodo. Ma'ruf. Amin.